Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapak dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terima kasih untuk waktu ini. Saya mengucap syukur untuk kebaikanmu, kaya setiamu dalam hidup kami. Kasihmu tanpa syarat, kasihmu tanpa batas. Lalu kami mau belajar sekali lagi untuk mengikuti tuntunanmu dengan taat dan setia. Biarlah ketika kami memberi hati kami untuk mendengarkan dan menerima kebenaranmu. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami semua diberkati oleh kebenaranmu, dikuatkan oleh firmanmu ya Tuhan. Lawat kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Beberapa minggu yang lalu, kita pernah bahas bahwa manusia itu harus punya pegangan untuk menuntun hidupnya. Pegangan itu bisa berupa nilai-nilai, prinsip kehidupan, bisa juga berupa agama. Karena manusia itu pikirannya sangat liar sebenarnya. Kalau dibiarkan tanpa ada penuntun, pedoman, pikiran manusia akan kemana-mana, akan bisa sangat liar sekali dan gila sekali. Sepanjang sejarah manusia, kita sudah lihat itu. Chaos, kekacauan terjadi biasanya ketika tidak ada penuntun, tidak ada pegangan, tidak ada prinsip nilai. Manusia sadar butuh satu pegangan, hanya masalahnya dia, manusia memilih untuk memegang apa dalam menjalankan hidupnya. Hidup ini seperti perjalanan kan, dan perjalanan itu harus ada tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan, kita perlu apa? Kita perlu peta, perlu road map, peta jalan, perlu maps. Kalau zaman sekarang sudah sangat enak sekali, mau kemana-mana tinggal buka google map, dan kita akan dituntun melewati lembah, sungai, danau, akhirnya sampai juga. Kita tahu hidup ini perjalanan, kita mau menuju suatu tujuan, dan menuju tujuan itu kita perlu peta, perlu guide. Kalau kita tidak punya peta, kita perlu guide, pemandu, penuntun. Itu kan, penuntun itu yang akan menuntun kita lewat kemana. Kalau kita punya guide yang bagus, kita akan senang. Manusia sebenarnya menyadari satu tuntunan yang built in dalam dirinya. Ada penuntun yang sudah ditanamkan di dalam diri kita, yang banyak orang pakai itu juga. Namanya ini, hati nurani. Hati nurani, conscience. Setiap orang itu punya hati nurani, itu semua manusia sadar. Agama apapun, suku bangsa apapun, tahu bahwa ada hati nurani. Makanya ada lagu, listen to your heart before you tell him goodbye. Dengarkan hatimu. Hati nurani adalah penuntun yang minimal bagi manusia. Setidak-tidaknya setiap orang punya hati nurani. Tapi teman-teman, hati nurani itu juga bukan sesuatu yang dari sononya sudah terprogram. Ada yang mengatakan hati nurani itu bagian dari DNA, tertulis di dalam DNA. Sehingga ketika kita lahir, dari DNA kita itu kemudian hati nurani kita akan punya kecenderungan mendengarkan apa. Ada yang bilang seperti itu. Tapi hati nurani juga akan dipengaruhi oleh lingkungan. Hati nurani dipengaruhi oleh didikan yang kita terima. Karena itu sekolah minggu itu penting. Karena anak-anak yang masih kecil akan menerima didikan pertama mereka. Dan didikan pertama itu adalah didikan yang akan diingat lama oleh anak-anak. Nah, kalau teman-teman tahu cerita ini, Gepeto membuat boneka kayu namanya Pinocchio. Kemudian datang peri dan menghembuskan kehidupan kepada Pinocchio. Sehingga Pinocchio jadi boneka yang hidup. Tetapi peri itu kemudian berpikir bahwa Pinocchio ini butuh penuntun untuk mengajarkan dia apa yang benar, apa yang salah. Karena itu Pinocchio kemudian diberikan Jimmy Cricket. Jankrik. Jimmy Jankrik. Itu yang kecil itu. Jimmy Cricket. Jimmy Cricket ini adalah hati nuraninya Pinocchio. Karena Pinocchio dari kayu, dia enggak punya hati, hati nurani. Jadi peri memberikan Jimmy the Cricket, Jimmy Jankrik untuk jadi hati nuraninya Pinocchio. Kalau Pinocchio bingung sesuatu, Jimmy bilang begini, Kalau kamu bingung sesuatu bersiul aja. Nanti aku datang dan aku akan kasih tahu, ini boleh atau itu enggak boleh. Hati nuraninya itu penting. Baik. Dan kita semua pasti punya hati nuraninya. Coba pegang hatinya. Kedengeran enggak? Kedengeran dari suara enggak? Ada yang enggak kedengeran suara? Ada? Kalau enggak kedengeran suara sudah mati. Itu jantung kita kan lagi. Dek, dek, dek. Yesus sendiri bilang kepada kita bahwa dia akan memberikan penolong yang lain supaya menyertai kita selama-lamanya. Di ayat 16 tadi. Aku akan minta kepada Bapak dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu siapa? Roh kebenaran katanya. Nah teman-teman. Roh kebenaran itu berbeda dengan hati nurani. Roh kudus itu berbeda dengan hati nurani. Yesus bilang di ayat 17. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi satu petunjuk bagi kita. Untuk bisa menerima roh kudus kita harus di dalam Kristus. Kalau kita tidak menyambut Kristus kita tidak bisa menyambut roh kudus. Itu Yesus yang bilang. Apa bedanya? Roh kudus dan hati nurani. Hati nurani kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita, pendidikan kita, atau kalau itu betul DNA kita. Karena itu hati nurani teman-teman bisa salah. Itu adalah lukisan Paulus ketika dia ditemui oleh Yesus dalam perjalanan ke Damsi. Nah Paulus teman-teman sebelum dia bertobat, apa yang dia lakukan? Dia mengejar mencari orang-orang Kristen dan menganiaya orang Kristen. Dan kenapa dia melakukan itu? Dia bilang karena hatinya hati nurani Paulus memimpin dia untuk menganiaya orang Kristen. Hati nuraninya itu dibentuk oleh apa? Oleh didikan agama yang dia terima selama ini. Nah karena itu teman-teman hati nurani bisa salah. Dan dalam sejarah manusia kita lihat kekacauan besar tidak terkendali itu terjadi ketika orang yang melakukan kekacauan itu melakukannya dengan mengatakan hati saya yang memimpin saya. Orang yang melakukannya mengatakan ini kebenaran. Dan umat di belakangnya pun mempercayai untuk melakukan itu sebagai kebenaran. Dalam sejarah manusia kita melihat banyak seperti itu. Karena itu hati nurani bisa salah. Ada seorang novelis Jerman namanya Gunter Gans. Kelahiran kota Danzig di Jerman. Dia peraih Nobel sastra. Gunter Gans menulis, waktu kecil dia dididik secara katolik. Gunter Gans ini hidup di jaman Nazi. Di jaman Nazi ketika Adolf Hitler berkuasa. Dia dididik secara katolik dan dia taat ke gereja setiap hari minggu dengan keluarganya. Tapi selama dia ke gereja setiap hari minggu itu dia tidak pernah sekalipun mendengarkan di gereja mereka mendoakan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengalami kesusahan karena Hitler. Dia ingat mereka berdoa untuk Hitler. Berdoa untuk kemenangan tentara Jerman di medan perang. Tapi dia tidak pernah dengar ada doa untuk orang-orang Yahudi. Gereja Protestan di waktu itu pun sama. GKJ, gereja Kristen Jerman di masa itu juga sama. Mereka tidak pernah mendoakan orang Yahudi. Kok bisa hati nuraninya dipimpin ke arah yang salah. Orang-orang yang pergi berperang, orang Jerman, tentara Jerman, banyak yang Kristen. Hari Senin sampai Sabtu mereka menganiaya orang Yahudi. Hari Minggu mereka pergi ke gereja. Bernyanyi. All to Jesus I surrender. Kayaknya seperti itu. Tapi mereka menganiaya orang Yahudi. Karena itu hati nuraninya bisa salah. Gunter Gans itu orang sekuler. Tapi ada satu lagi namanya Martin Niemuller. Martin Niemuller ini seorang pendeta di Berlin selama zaman Nazi. Sebelum menjadi pendeta, Martin Niemuller adalah komandan kapal selam Jerman di Perang Dunia Pertama. Dan Martin Niemuller ditangkap oleh Nazi dan dianiaya oleh Nazi. Tapi dia tidak pernah buka mulut tentang hal itu. Dan dia menulis ini, kata-kata ini, sangat terkenal. Kata-katanya Martin Niemuller. When they came for the Jews, I said nothing. I was not Jewish. When they came for the socialist, I said nothing. I was not a socialist. When they came for the Catholics, I said nothing. I was not a Catholic. When they came for me, no one said anything. There was no one left. Ketika mereka datang mencari orang Yahudi, saya diam saja. Saya bukan orang Yahudi. Ketika mereka datang mencari orang Sosialis, saya diam saja. Saya bukan seorang Sosialis. Ketika mereka datang mencari orang Katolik, saya diam saja. Saya bukan seorang Katolik. Ketika mereka datang mencari saya Semuanya Diam saja Kenapa? Karena Tidak ada yang tersisa Maksudnya gimana Udah mati semua Yang bisa membela dia Udah mati semua Orang Yahudi Ditangkapin, dia diam aja Habis Orang sosialis ditangkapin, dia diam aja Habis Orang katolik ditangkapin, dia diam aja Habis, ketika dia yang mau ditangkap Gak ada lagi yang bisa Bicara apa-apa, karena semuanya Sudah habis Nah ini dalam sekali, maksudnya begini Teman-teman, maksudnya Pesan dari Martin Imler adalah begini Kalau engkau melihat ketidakadilan di sekitarmu Jangan lihat Bajunya orang yang sedang diperlakukan Tidakadil Tapi berserulah Bersuaralah melawan ketidakadilan Terhadap siapapun Ketidakadilan itu terjadi Kita hidup di zaman post-truth Pasca kebenaran Nah di zaman post-truth Teman-teman Zaman pasca kebenaran ini Kebenaran Ini yang bahaya sekali Ini harus sadar betul Teman-teman Hati nurani kita dibentuk oleh didikan Kebenaran Informasi tentang kebenaran Informasi tentang kebenaran dari mana? Dari pendeta Dari ustad Dari imam Di agama yang kita anut Ya kan? Kita datang ke gereja Dengar kotba Kita gak bisa pilih Pendetanya kotba apa Ya enggak? Teman-teman gak pernah Wah ke saya Pak Sem tolong kotba ini dong Gak bisa Dan saya gak mau juga Ada memang gereja yang Bikin polling Jemaatnya suka kotba apa Dan pengkotba-pengkotba Disuruh kotba yang ini aja Ini yang jemaat suka Itu Itu tidak alkitabia Karena pengkotba Pendeta tugasnya Memimpin umat Menuntun umat Ke jalan kebenaran Dan Sumber kebenaran itu Bagi pendeta Pendengkotba Pemimpin Gembala Adalah harusnya Tuhan kan Firman Tuhan Jadi Bukan Keinginan pasar Bukan keinginan umat Tapi keinginan Tuhan Yang didahulukan Nah teman-teman Yang saya mau bilang begini Di zaman post-truth Pasca kebenaran Kita Bisa pilih Kebenaran mana Yang kita mau dengar Yang kita mau dengar Bukan yang kita mau percaya aja Yang kita mau dengar Kalau sebelumnya Kita duduk diam Mendengarkan Dan kita pilih Setelah dengar baru kita pilih Oh aku gak mau ini Begitu Kalau sekarang Kita gak sepasif itu lagi Kita bahkan bisa pilih Saya hanya mau dengar yang kayak gini aja Yang lain Saya gak mau dengar Dan yang lebih bahaya lagi Teman-teman Hal itu Kita pikir Kita pikir kita yang pegang kendali kan Kita ketika nyalain youtube Kita pikir kita yang pegang kendali Saya mau dengar Pendeta ini aja Dan saya akan dengar pendeta ini aja Kita pikir kita yang pegang kendali Tapi sebenarnya teman-teman Bukan kita yang pegang kendali Ini yang bahaya sekali Kalau kita gak sadar Yang pegang kendali itu youtube Kenapa? Karena kalau kita nonton Sebuah channel di youtube Dan kita like Kita komen Youtube akan menganggap Bahwa orang ini HP ini Hanya suka Kotbah kayak gini Sehingga besok Ketika nyalain youtube nya Atau sejam kemudian Yang akan muncul Kotbah-kotbah yang seperti itu saja Makanya Saya gak heran Kalau jemaat saya Jogja Gak pernah dengar kotbah saya Karena bukan mereka yang berkuasa Youtube yang Mengarahkan Untuk nonton yang ini saja Kenapa? Karena youtube mau Selama mungkin Kita nyalain youtube Nah ini yang banyak orang gak sadar Kita pikir kita yang pegang kendali Kita yang pilih Mau nonton apa Enggak Youtube yang pilihkan Sodorkan Nih nonton ini aja Suka kan? Ya ini lagi Ada lagi nih Suka kan? Ada lagi nih Suka kan? Ada lagi nih Akhirnya Kita pikir Nah ini satu lagi Kita pikir Yang ada Di youtube itu Hanya kotbah Macam itu Dan itu bahaya sekali sebenarnya Karena itu teman-teman Saya sarankan Kalau untuk firman Tuhan Bisa Matikan Sosial media dulu Sumber kebenaran kita Jangan dari sosial media Khusus untuk firman Tuhan Kalau Google Masih agak aman Karena kita yang pegang kendali Kita yang search Dan muncul Tapi kalau sosial media Kendali bukan di tangan kita Jangan Jangan keliru Kita gak pegang kendali Jadi Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Hati nurani kita Ini saya kasih tau Hati nurani kita Bukan hanya bisa salah Hati nurani kita Bahkan bisa Dimanipulasi Dari apa yang kita lihat Kita masukkan ke Kepala kita Dan di jaman sekarang Kita punya sosial media Yang sepertinya akan terus Dengan penuh semangat Memberikan informasi Kepada kita Seolah-olah Dia begitu baik sama kita Enggak Sosial media itu Tujuannya hanyalah Menarik keuntungan Itu bisnis teman-teman Youtube, Facebook Apalagi TikTok Itu bisnis Karena itu Sadari hal ini Kalau kita mau cari guidance Penuntun Untuk hidup kita Kalau kita mau cari penuntun Untuk Perjalanan iman kita Sosial media bukan Sumber utama Karena sosial media itu Dikendalikan oleh algoritma Dan karena itu teman-teman Kalau mau supaya Di feed timeline teman-teman Muncul video Syahin Jogja Selalu like Kalau nonton Komen apalagi Itu akan muncul Kalau teman-teman Gak pernah like Satu kalipun Youtube akan pikir Teman-teman gak suka Perusahaan setia pak Setia sama Syahin Ya iya setia Gak apa-apa Saya percaya kesetiaan Teman-teman Bukan dari Seberapa teman-teman Like di Youtube Syahin Jogja Tapi Itu yang terjadi Nah Yang saya mau bilang adalah Jangan sampai Hati nurani kita Dimanipulasi Oleh kebenaran palsu Yang ditunjukkan oleh Oleh Sosial media Kepada kita Nah Martin Niemuller bilang Ketika kita diam Terhadap ketidakadilan Yang dialami oleh Orang lain Suatu hari nanti Ketika kita butuh Orang lain untuk Membela ketidakadilan Yang kita terima Gak akan ada lagi orang Ketika kita Melihat ke belakang Kita akan melihat Banyak hal Yang manusia lakukan Terhadap sesamanya Dan mengerikan sekali Nah karena itu Sebagai orang Kristen Kita harus Sadar betul Apa Yang bisa Menuntun kita Menolong kita Dan Yesus bilang tadi Yang bisa menuntun kita Bisa menolong kita Adalah Roh Kudus Kenapa Karena Roh Kudus Akan selalu Memimpin kita Kepada Tuhan Roh Kudus Akan selalu Menuntun Sesuai Firman Tuhan Dan Roh Kudus Akan memampukan kita Untuk Menyatakan Kasih Tuhan Roh Kudus Kalau bilang itu Dari Roh Kudus Dia akan memimpin Kepada Tuhan Bukan kepada Pendeta Atau Gereja tertentu Saja Tapi kepada Tuhan Karena itu Roh Kudus Akan membawa Persatuan Gereja Bukan Ekslusifisme Kalau Atas nama Roh Kudus Enggak boleh Dengar pendeta lain Itu bukan Roh Kudus Atas nama Roh Kudus Enggak boleh undang Pendeta dari Kelompok yang lain Harus kelompok kita Itu bukan Roh Kudus Roh Kudus Selalu memimpin Kepada Tuhan Sesuai Firman Tuhan Gak akan ada yang aneh Yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan Dan Yang paling penting Roh Kudus akan memampukan kita Tuntunan Roh Kudus Akan membuat kita Mengasihi Dengan kasih Tuhan Kalau atas nama Roh Kudus Kita cacimaki orang Itu bukan Roh Kudus Kalau atas nama Roh Kudus Kita jadi sombong Angku Paling benar sendiri Itu bukan Roh Kudus Roh Kudus Menolong kita Untuk percaya Kepada Tuhan Roh Kudus akan menolong Kita untuk memahami Apa yang kita percayai Dan Roh Kudus Menolong kita Untuk menghidupi Apa yang kita percayai Menghidupi apa? Teladan Yesus Teladan Yesus Adalah mengasihi Dia memberi nyawanya Untuk mati di kayu salib Bagi kita Karena mengasihi kita Dan orang Kristen Mau karunia Kayak gimana pun Kacau Udah kotbah kemarin Kan kasih sejati Mau karunianya Bisa Bisa Lihat tembus tembok Kalau tidak ada kasih Paulus bilang Di Satu Kuntus 13 Sia-sia kan? Penuntun kita Bukan hati nurani Saja Penuntun kita Adalah hati nurani Yang diterangi oleh Roh Kudus Dan bagaimana Kita bisa mendapatkan Roh Kudus Memiliki Kristus Terlebih dahulu Belajar Firman Kristus Belajar teladan Hidup Kristus Dan Roh Kudus Diberikan kepada kita Untuk membuat kita Bisa melakukan itu semua Mengasihi sesama Teman-teman Pikirnya nolong orang itu Gampang Nolong orang itu Paling susah Susahnya kenapa? Karena itu orang Bukan kucing atau anjing Iya kan? Anjing kita kasih makan Tiga hari Dia setia bertahun-tahun Orang Kita kasih makan Bertahun-tahun Dia tinggalkan kita Dalam tiga hari Menolong orang itu Susah Karena pertama Itu orang Bukan Bukan anjing atau kucing Dan yang kedua Tahu Menolong orang itu Dua hal yang membuat Menolong orang itu Susah Yang kita tolong itu Orang Dan yang menolong itu Juga orang Iya kan? Karena yang kita tolong itu Manusia Dan kita yang menolong Juga manusia Bukan malaikat Teman-teman Kita yang menolong itu Bukan malaikat Kita juga manusia Yang lemah Yang bodoh Yang bisa gagal Kita juga bukan Tuhan Karena itu Kalau mau tolong orang Belajar dulu Dari Tuhan Rokudus akan menolong kita Untuk belajar dari Tuhan Bagaimana menolong orang Bagaimana mengasihi orang Brengsek Orang yang brengsek Seperti apapun Rokudus akan tolong kita Untuk mengasihi mereka Menolong mereka Bagaimana caranya Rokudus menolong kita Untuk mengasihi orang brengsek Dengan menyadarkan kita Kebrengsekan kita sendiri Kalau kita lihat orang brengsek Nyusahin banget sih Tolong orang kayak gini Ya memang susah Dan Tuhan akan bilang Emang gampang Nolongin kamu Emang kamu pikir Aku mati bagi kamu Itu gampang Emang kamu pikir Aku maafin orang Kayak kamu Itu gampang Teman-teman Itu Pekerjaan Rokudus Dan satu hal yang penting Teman-teman Di Yohanes tadi Yohanes 14 Ayat 15 Dan diulangi lagi Di Yohanes 14 Ayat 23 Jikalau kamu Mengasihi aku Kamu akan menuruti Segala Perintahku Jikalau seorang Mengasihi aku Yang akan menuruti Firmanku Teman-teman Yesus bilangnya Apa duluan If you love me You will obey me Bukan If you obey me Then you love me Perhatikan ini Kalau kamu menuruti aku Maka kamu mengasihi aku Tuhan gak ngomong gitu Kalau kamu mengasihi aku Kamu akan Menaatiku Duluannya apa Mengasihi If you love me You will obey me Tapi di dunia ini Apa yang terjadi Obey me Then love me Taat dulu Pada peraturan Baru Mengasihi Enggak Kita pikir Dengan berikan peraturan Orang akan menyayangi kita Enggak bisa Peraturan tidak bisa Membuat orang Untuk mengasihi kita Yesus memberikan apa Kepada kita Dia memberikan Nyawanya Memberikan Kasihnya Terlebih dahulu Kepada kita Gak itu Yesus juga Minta dari kita Teman-teman tahu Yang Tuhan Minta dari kita adalah Mengasihi dia Lebih dulu Baru kemudian kita Menaati dia Oswald Chambers Nulis begini Ini terjemahan Bebasnya Yang membutakan Hati manusia Dari Kristus Bukan selalu Kejahatan Dan kebejatan Yang paling Membutakan Justru adalah Cara hidup Yang berdasarkan Kebenaran sendiri Orang yang merasa Dirinya benar Tidak akan merasa Dirinya membutuhkan Tuhan Orang sakit Yang tidak bisa Disembuhkan Orang sakit Yang tidak Merasa sakit Gimana mau diobati Orang dia Gak pernah merasa sakit Kok Nah Orang berdosa Yang tidak bisa Diampuni Adalah orang berdosa Yang tidak merasa dirinya Berdosa Dan Oswald Chambers Menulis seperti ini Ketika kita Menjalankan hidup kita Dengan pikiran Bahwa kita Bisa Benar Tanpa Tuhan Maka kita Justru Membuat Mata kita Buta Terhadap kasih karunia Allah Yang kita Sebenarnya Butuhkan Tuhan Tidak pernah Memanggil kita Untuk menjadi Legalis Tuhan Tidak Memanggil kita Untuk menjadi Pendegak hukumnya Kita bukan Pendegak hukumnya Kerajaan surga Kita itu apa Kita itu adalah Manusia-manusia Yang diselamatkan oleh Kasih karunia Yang hidup Untuk membagikan Kasih Allah Kemana pun kita Pergi Sehingga Teman-teman Kita selalu hidup Dengan kesadaran Bahwa kita Membutuhkan Roh kudus Untuk menolong Kita memahami Kasih Allah Bagi kita Sehingga kita bisa Mengasihi orang lain Kalau kita berhenti Belajar dari Roh kudus Kita berhenti Belajar dari Tuhan Lewat roh kudus Kita akan Gagal Dalam perjalanan Iman kita Seorang Yang terkenal Sekali Santo Agustinus Dari Hippo Dia Bikin pernyataan Yang kontroversial Love God And do Whatever you want Kalau engkau Sudah mencintai Tuhan Engkau bebas Lakukan apa saja Love God And do Whatever you want Maksudnya apa Kalau engkau Mencintai Tuhan Agustinus bilang Kalau engkau Mencintai Tuhan Engkau bebas Lakukan apa saja Oh ya Manusia Sangat suka Kata bebas Kalau denger Kata bebas Pikirannya apa Pikirannya apa Dengar kata bebas Oh Gak akan Diomel-omelin lagi Bebas Gak akan Diatur-atur lagi Bebas Makanya Kata itu Menjadi kontroversial Kalimat ini Jadi kontroversial Tapi Apa yang dimaksud Agustinus Kalau kita Benar-benar Mengerti Mencintai Tuhan Itu artinya apa Maka kita Boleh lakukan Apa saja Masalahnya Sudah mengerti Mencintai Tuhan Itu artinya apa Karena kalau kita Mengerti Kita mencintai Tuhan Yang sebenarnya Seperti apa Kita gak akan Hidup sembarangan Iya kan Kita gak akan Manipulasi orang Untuk keuntungan kita Dosa manusia Yang paling Kejam Ada dua Dosa manusia Yang paling kejam Terhadap sesamanya Itu ada dua Yang pertama adalah Cuekin Tidak peduli Dan yang kedua Pura-pura peduli Tapi Manfaatkan Manipulasi Dua dosa itu Disimpulkannya apa Egosentris Ketika kita Berpusat pada diri sendiri Self-governed Self-righteous Maka kita Tidak hidup Di dalam Kasih Allah Kalau kita baca Seluruh perjanjian baru Kita akan menemukan Benang merahnya itu Mengasihi Tuhan Mengasihi sesama Roh kudus juga Diberikan Untuk apa Untuk kita Mengerti Kasih Tuhan Dan menghidupi Kasih Tuhan Itu aja Karena itu teman-teman Unless You have Love God You are not free To do anything Kalau teman-teman Belum bisa Mencintai Tuhan Dengan benar Jangan mimpi Untuk bebas Lakukan apa saja Ya enggak Kita masih butuh Larangan Kita masih butuh Perintah Bukan karena Bukan karena Tuhan enggak sayang Sama kita Kita masih butuh Peraturan-peraturan Bukan karena Tuhan enggak sayang Sama kita Kita masih butuh Peraturan-peraturan Karena kita Belum bisa Mencintai Tuhan Justru itu Jangan terbalik Teman-teman Ada yang bilang Katanya Tuhan sayang Sama anaknya Kok aturannya Banyak banget sih Itu salah Bukan karena Tuhan enggak sayang Tuhan enggak sayang Sama kita Itu enggak bisa Dibantah Enggak bisa Ditanyakan lagi Tapi karena Kita belum bisa Mencintai Tuhan Tuhan kasih Nih Belajar Lakukan ini Semua Kalau kita Sudah benar-benar Bisa mencintai Tuhan Seperti Tuhan Mencintai kita Kita bebas Lakukan apa saja Tapi kalau kita Sudah benar-benar Mencintai Tuhan Seperti Tuhan Mencintai kita Kita tidak akan Melakukan yang Aneh-aneh Ya enggak Kita akan Seperti Tuhan Dalam kasihnya Kenapa orang Pengikut Yesus Disebut Kristen Karena mereka Seperti Kristus Di masa itu Kristen itu Artinya Kristus Kecil Kristus Kristus Kecil Kalau kita Mengasihi Tuhan Belajar Mengasihi Tuhan Seperti Tuhan Mengasihi kita Maka Semakin lama Kita akan Bebas Tapi Tuhan Kan enggak Kelihatan Pak Konkretnya Gimana sih Mengasihi Tuhan Yesus Kasih contoh Yang konkret Sekali Mengasihi Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Mengasihi Siapa Mengasihi Sesama Kekristenan Kita Hanya Bisa Dibuktikan Dengan Kasih Kita Kepada Sesama Gampang Gampang Pak Kalau Gitu Sudah Handa Berarti Kekestenannya Mengasihi Sesama Saya Sudah Mengasihi Sesama Saya Kasih Sembako Bantuan Sembako Setiap Bulan Dari Gaji Saya Saya Sisikan Saya Jadi Relawan Pak Jadi Relawan Di Dreamhouse Baju Saya Selalu Kalau Saya Sudah Mau Ganti Saya Kasih Anak Anak Di Hop Shelter Saya Sudah Mengasihi Kok Nah Itu Disitulah Kita Seringkali Salah Mengasihi Yang Yesus Bilang Adalah Mengasihi Seperti Aku Telah Mengasihi Kamu Kalau Yesus Ada Hari Ini Dia Nggak Akan Kasih Baju Bekas Ke Anak Hop Shelter Nggak Setuju Kalau Yesus Ada Hari Ini Dia Nggak akan Ngasih Sembako Beras Tiga Kilo Minyak Goreng Satu Liter Dia Nggak Ngasih Kayak Gitu Kalau Yesus Ada Hari Ini Dia Akan Memberikan Hidupnya Supaya Apa Supaya Orang Orang Yang Belum Hidup Jadi Hidup Teman Teman Mengasihi Itu Bukan Charity Charity Bagian Dari Mengasihi Tapi Mengasihi Itu Adalah Membuat Yang Mati Jadi Hidup Itu Telah Dan Yesus Sebelum Yesus Datang Kita Mati Karena Dosa Tapi Karena Yesus Mati Bagi Kita Jadi Hidup Mengasihi Seperti Yesus Mengasihi Itu Adalah Ketika Kita Bisa Pergi Ke Orang Mati Dan Membuat Dia Hidup Bukan Mati Secara Fisik Maksud Saya Orang Yang Nggak Punya Harapan Orang Yang Nggak Punya Arah Nggak Punya Tujuan Hidupnya Tujuan Hidupnya Nggak Jelas Arah Hidupnya Nggak Jelas Karena Ketemu Kita Dia Jadi Punya Hidup Itu Mengasihi Dan itu Dalam Proses Mengasihi Ada Disiplin Ada Didikan Ada Macam-macam Nah Disitu Susahnya Karena Yang Dikasihi Manusia Yang Mengasihi Juga Manusia Amsal Bilang Besi Menajamkan Besi Manusia Menajamkan Sesamanya Gitu Tapi Itu Itu Kekristenan Teman-teman Dan Roh Kudus Diberikan Untuk Menolong Kita Mengasihi Seperti Tuhan Mengasihi Teman-teman Adalah Bunuh Diri Kalau Teman-teman Pergi Melakukan Charity Tanpa Roh Kudus Mau Melakukan Pekerjaan Sosial Tanpa Bantuan Roh Kudus Pertolongan Roh Kudus Bunuh Diri Teman-teman Bunuh Diri Dalam Arti Harfiah Kenapa Karena Batinmu Akan Terkuras Emosimu Akan Terkuras Fisikmu Akan Terkuras Uangmu Akan Terkuras Kalau Tidak ada Roh Kudus Tidak mungkin Hidup Tidak bisa Bertahan Hidup Itu 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 yang Saya Mau Bilang Roh Kudus Penuntun Kita Untuk Hidup Di Dunia Ini Dan Roh Kudus Akan Menyadarkan Kita Bahwa Hidup Di Dunia Ini Adalah Mengasihi Tuhan Dan Mengasihi Sesama Tapi Untuk Kita Benar-benar Bisa Mengasihi Sesama Kita Nggak Bisa Kalau Roh Kudus Nggak Tolong Kita Saya Sudah Melakukan Pelayanan Sosial 25 Tahun Melakukan Pelayanan Sosial Dan Saya Memberikan Kesimpulan Itu Karena 25 Tahun Itu Kalau Bukan Karena Pertolongan Roh Kudus Kita Bunuh Diri Kita Akan Mati Kenapa Kita Mati Karena Kita Tahu Kita Harus Nolong Dengan Sebenarnya Ya Kan Karena Kita Tahu Kita Harus Mengasihi Dengan Teladan Yesus Tapi Yang Kita Kasihi Itu Kayak Gitu Dan Kita Lihat Diri Kita Pun Kayak Gini Tapi Kita Nggak Bisa Nggak Lakukan Karena Kita Sudah Tahu Kebenarannya Kalau Kita Sudah Tahu Kebenarannya Mengasihi Itu Memberikan Nyawa Kita Nggak Bisa Kurangi Sudah Terlanjur Tahu Soalnya Tapi Tahu Tapi Nggak Bisa Lakukan Itu Kan Mengerikan Mending Mati Aja Kenapa Karena Kita Tahu Kita Masuk Neraka Kita Nggak Bisa Lakukan Kasih Tuhan Kenapa Orang-orang Masih hidup Yang pelayanan Sosial Masih Terjalan Kok Mereka Enggak Penuh Roh Kudus Tetap Jalan Kita Enggak Menghakimi Soal Orang Penuh Roh Kudus Atau Enggak Tapi Kenapa Pelayanan Sosial Yang lain Masih Jalan Kalau Saya Tetap Jalankan Tanpa Roh Kudus Itu Artinya Saya Sedang Memanipulasi Diri Saya Seolah-olah Aja Seolah-olah Mengasihi Aja Yang Sebenarnya Enggak Bisa Seolah-olah Aja Dan Persoalan Orang Beragama Di Negeri Ini Adalah Terlalu Banyak Orang Beragama Terlalu Banyak Pemimpin Agama Yang Menjalankan Agama Dengan Seolah-olah Dan Membuatnya Menjadi Seolah-olah Benar Jadi teman-teman Saya Tidak Akan Menyiksa Teman-teman Lebih Jauh Dengan Pikiran Saya Yang Seperti Itu Holy Spirit Will Always Glorify God And Be True To Christ Kita Perlu Roh Kudus Roh Kudus Akan Selalu Memuliakan Tuhan Dan Sesuai Dengan Kristus Kalau Kita Dishine Melakukan Pekerjaan Melayani Sesama Kalau Kita Dishine Melakukan Pekerjaan Mengasihi Sesama Kita Paling Butuh Roh Kudus Daripada Yang Lain Dan Saya Kasih Tahu Berita Buruknya Di Penghakiman Terakhir Di Penghakiman Terakhir Matius 25 Yang Yesus Tanyakan Yang Membedakan Masuk Surga Atau Masuk Neraka Itu Adalah Sudahkah Engkau Mengasihi Seperti Aku Mengasihimu Pertanyaan Sang Raja Itu Kalau Disimpulkan Di Satu Kalimat Pertanyaannya Sudahkah Engkau Mengasihi Seperti Aku Mengasihimu Di Hari Terakhir Nanti Semua Orang Berhadapan Dengan Sang Raja Yang Akan Mengakimi Dia Cuma Tanya Satu Pertanyaan Sudah 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 Engkau Mengasihi Seperti Aku Mengasihimu Dan Biarlah Kita Merenungkan Ini Dan Biarlah Ini Jadi Penuntun Hidup Kita Kita Selalu Butuh Rokudus Karena Untuk Berdiri Di Pengakiman Terakhir Kita Butuh Untuk Bisa Menjawab Ketika Tuhan Bertanya Sudahkah Engkau Mengasihi Seperti Engkau Mengasihi Seperti Aku Mengasihi Engkau Kita Engkau Engkau Mengasihi Tanpa Rokudus Rokudus Ada Untuk Menolong Kita Mengasihi Kita Butuh Rokudus Untuk Mengasihi Kita Engkau Bisa Tanpa Penuntun Tuhan Berikan Penuntun Itu Jangan Lepaskan Penuntun Itu Dan Kita Mau Belajar Dengan Rendah Hati Setiap Hari Supaya Hidup Kita Memuliakan Tuhan Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Terima kasih Untuk Kebenaran Mu Ampuni Kami Yang Lemah Dan Bodoh Yang Begitu Sering Gagal Melakukan Kebenaran Mu Kami Mau Belajar Selalu Ya Tuhan Kami Mau Belajar Untuk Taat Dan Setia Kepadamu Tolong Kami Rokudus Tolong Kami Rokudus Pimpin Kami Dan Tuntun Kami Kami Mau Bawa Persembahan Kami Tuhan Bila Tuhan Menerima Setiap Persembahan Persembahan Yang kami Berikan Dengan Suka Cita Dan Dengan Rela Diterima Oleh Tuhan Dan Tuhan Memberkati Setiap Orang Yang Memberi Dengan Suka Cita Kami Siap Memberi Dalam Nama Yesus Haleluya Amen Hij Zika M H K K K K Terima kasih.